Intro Ya, salam Indo Heroes Nah, kali ini kita sudah sepatutnya berbangga bos Dengan hasil nyata kerja keras Indonesia Bagaimana tidak saat ini Indonesia telah berhasil menciptakan sumber energi bersih Dengan produk yang dinamakan D100 atau bahan bakar 100% sawit untuk kendaraan D100 ini pun akhirnya telah lahir di Kilang Dumai Dikutip dari beberapa sumber berita berikut seperti kontan, kata data, dan sosok.grid.id Tertanggal 16 Juli 2020 kemarin Diwartakan bahwa Kilang Dumai milik Pertamina telah berhasil memproduksi D100 Green Diesel atau Solar Hijau Sebanyak 1000 barel per hari Produknya 100% berasal dari minyak sawit mentah atau CPO Yang diproses hingga hilang getah, impuritis, dan baunya Nah, ada B100, ada D100 Apakah kalian sudah tahu bedanya bos? Jadi dilansir dari situs Kementerian Energi dan Sumber Raya Mineral atau ESDM Biodesel 100 atau B100 adalah BBN atau biofuel untuk aplikasi mesin atau motor diesel berupa FEM Yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara esterifikasi Sedangkan D100 adalah istilah 100% Green Diesel atau Solar Hijau Bahan bakar nabati ini diolah dari minyak sawit dengan katalis Mengutip dari majalah sawit Indonesia, sifat bahan bakar sawit ini sama dengan solar dari minyak bumi Bahkan tak cuma itu bos, masih ada lagi yang lainnya Yaitu ada G100, 100% Green Gasoline yang terbuat dari minyak sawit Ada lagi J100, bahan bakar nabati ini adalah aftur yang mengandung 100% Green Jet Fuel Dari minyak inti sawit atau PKO dengan katalis Nah, kembali lagi kita ke D100 ya bos Jadi bukan sembarangan Green Diesel 100% dari minyak sawit ini pun sudah diuji coba pada kendaraan Telah dilakukan uji coba pada mobil Toyota Innova Yang sudah memakai produk D100 dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan memakai bahan bakar minyak atau BBM Bedanya, produk D100 ini sangatlah ramah lingkungan Nah, dengan hadirnya D100 ini, pastinya bos akan membuat penyerapan produksi minyak kelapa sawit kita menjadi lebih optimal Bahkan, bisa saja kita tak perlu lagi menjualnya ke luar negeri Karena minyak sawit kita sudah habis dipakai untuk konsumsi dalam negeri Nah, semoga pengembangan D100 ini akan terus berlanjut Sehingga suatu saat, kita semua dapat menggunakan Green Diesel ini secara masal dan tanpa masalah Jadi bagaimana menurut kalian? Siapkah kalian menyambut masa depan Indonesia yang lebih cerah? Jangan lupa komentar dan subscribe Salam Indo Heroes